Intro Apa yang terbayang di benak Sobat Bisnis kalau bicara soal keluarga Tohir? Silsilah? Warisan atau saham keluarga Tohir? Ya kalau kita telusuri di mesin pencari, saham keluarga Tohir jadi salah satu pencari utama. Sobat bisnis penasaran bagaimana emiten-emiten yang terafiliasi keturunan Muhammad Teddy Tohir? Simak terus di Market Wrap Up! Perdagangan terakhir di pekan perdana bulan November, YSG ditutup menguat ke level 6.788,85. Beberapa saham teknologi terkerek di hari ini, seperti Gotoh, Buka, hingga Belly. Menguatnya YSG disebut terkerek oleh efek lanjutan dari suku bunga acuan The Fed yang bertahan. Hal ini dinilai shift ekonomis and investment strategis Manulife Asset Management Indonesia, Katarina Setiawan, mempengaruhi pasar saham yang berdampak pada keyakinan yang lebih tinggi pada stabilitas rupiah, dan meningkatnya aktivitas perekonomian jelang akhir tahun, serta ditopang oleh kenaikan belanja pemerintah dan distribusi anggaran pemilu. Sentimen politik dalam negeri sepertinya memang belum menjadi penggerak yang berarti untuk pasar modal kita. Akan tetapi, arah dukungan beberapa figur publik ternyata memberikan efek loh. Salah satunya, Erik Tohir. Saham afiliasi Garibaldi Tohir dan Erik Tohir bergerak beragam, usai Erik mendeklarasikan dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran di pemilu 2024. Berdasarkan penelusuran bisnis, sesaat setelah Erik menyatakan dukungan, terpantau 4 dari 7 saham afiliasi keluarga Tohir bergerak melemah. Sebut saja PT Adaro Energi Indonesia TBK atau ADRO, PT ESA Industri Indonesia TBK atau ESA, PT Adaro Mineral Indonesia TBK atau ADMR, dan juga PT Trimegas Sekuritas Indonesia TBK atau Trim yang bergerak turun. Keempatnya, merupakan afiliasi Garibaldi Boy Tohir. Sementara itu, saham yang mampu bertahan hijau adalah 2 saham Erik Tohir, PT Mahaka Radio Integra TBK atau MARI, dan PT Mahaka Media TBK atau ABBA. Serta 1 saham kakaknya, yaitu PT Nusantara Pelabuhan Handal TBK atau PORK. Hmm, penasaran mengulik kinerja 7 emiten tersebut? Laik dibeli atau malah dijual? Oke, begini. Sejumlah emiten yang terafiliasi keluarga Tohir telah merilis laporan keuangan. 7 emiten terafiliasi membukukan kinerja keuangan dan saham yang beragam. Ya, Sobat Bisnis, kita mulai dari PT Adaro Energi Indonesia TBK atau ADRO. ADRO membukukan penurunan pendapatan usaha sebesar 15,76 persen, menjadi 4,98 miliar USD atau setara 77,14 triliun rupiah sepanjang periode 9 bulan 2023. Sementara itu, laba bersih tercatat sebesar 1,21 miliar USD atau setara 18,87 triliun rupiah. Secara year to date, saham ADRO masih tertekan sebesar 37,40 persen. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar 77,09 triliun rupiah. Ya, selanjutnya PT Adaro Mineral Indonesia TBK atau ADMR. Anak usaha ADRO ini mencatatkan pendapatan 720,62 juta USD atau 11,25 triliun rupiah per September 2023. Pendapatan ADMR naik 8,12 persen dari 666,48 juta USD per September 2022. Sementara itu, laba bersih tercatat sebesar 250,50 juta USD atau 3,91 triliun rupiah. Ya, laba bersih ADMR turun 11,87 persen dari sebelumnya, 283,36 juta USD. Adapun akumulasi year to date, saham ADMR tergerus 35,40 persen. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar 44,77 triliun rupiah. Ada pula PT ESA Industri Indonesia TBK atau ESA. Emiten yang baru berganti nama ini mencatatkan pendapatan sebesar 232,63 juta USD atau setara 3,60 triliun rupiah sepanjang 9 bulan berjalan. Ya, laba bersih tercatat sebesar 9,76 juta USD atau setara 151,25 miliar rupiah. Dari sebelumnya, sebesar 104,64 juta USD. Ya, laba itu anjlok hingga 91,09 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Secara year to date, saham ESA telah turun 38,80 persen. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 9,65 triliun rupiah. Yang keempat, PT Trimegas Sekuritas Indonesia TBK atau TRIP. TRIP membukukan pendapatan usaha sebesar 515,82 miliar rupiah per September 2023. Capa yang tersebut turun 10,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 579,21 miliar rupiah. Selaras, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas Induk juga tergerus 4,5,06 persen menjadi 99,12 miliar rupiah. Dari sebelumnya sebesar 180,54 miliar rupiah. Secara akumulasi, saham Trim masih membukukan return positif sebesar 7,96 persen secara year to date. Sobat bisnis selanjutnya PT. Mahaka Radio Integra TBK atau MARI. MARI membukukan peningkatan pendapatan per September 2023. Ya, tercatat pendapatan bersih sebesar 61,6 miliar rupiah. Lebih tinggi 25,59 persen dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar 49,05 miliar rupiah. Secara akumulasi, saham MARI masih negatif 43,75 persen year to date. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar 378,19 miliar rupiah. Keenam, ada PT. Nusantara Pelabuhan Handal TBK atau PORT. Per September 2023, PORT membukukan penurunan kinerja keuangan. Sebelumnya, PORT membukukan pendapatan sebesar 945,55 miliar rupiah. Dan saat ini, turun 5,41 persen menjadi 894,34 miliar rupiah. Adapun laba bersih, tercatat sebesar 28,47 miliar rupiah. Atau berbanding terbalik dengan rugi bersih periode yang sama. Pada tahun lalu, sebesar 19,03 miliar rupiah. Ya, secara akumulasi, saham PORT mencatatkan penurunan 3,66 persen secara year to date. Yang ketujuh, PT. Mahaka Media TBK atau ABBA. Sayang, ABBA belum merilis laporan keuangan kuartal 3 2023. Karena bermaksud akan melakukan audit atas laporan keuangan yang akan dilakukan oleh kantor akutan publik Antadaya, Helmi Asya, dan Yasirli. Saham ABBA juga ditutup stagnan di level Rp73 persaham pada Kamis 2 November 2023. Secara year to date, saham ABBA turun minus 50,99 persen. Serta kapitalisasi pasar yang tercatat adalah sebesar Rp291,26 miliar rupiah. Itu tadi catatan tujuh emiten yang terafiliasi dengan keluarga Tohir. Dari ketujuh emiten tadi, Sobat Bisnis tertarik yang mana nih? Gini nih, menurut analis Samuel Sekuritas Lionel Prayadi menjelaskan. Sebenarnya, saham-saham energi milik keluarga Tohir menarik untuk diperhatikan. Tetapi, jika dibandingkan emiten yang lain yang berada di sektor yang sama, maka masih banyak yang lebih menarik. Menurut Lionel, saat ini sektor energi dan tambang tengah tertekan. Oleh kondisi geopolitik Israel Hamas yang tidak eksplosif seperti dugaan awal. Sehingga harga minyak global berpotensi flat di rentang 85 USD hingga 90 USD per barel. Ya, komentar juga datang dari pengamat pasar modal dan founder WH Project, William Hartanto. William menjelaskan, rilisnya laporan keuangan yang menunjukkan peningkatan laba bersih biasanya akan berimbas negatif terhadap harga sahamnya. Hal tersebut disebabkan oleh pelaku pasar yang melakukan take profit. Namun meski demikian, William menyebut, sentimen ini sebenarnya belum dapat terkonfirmasi, sehingga masih terlalu riskan dan dini untuk merekomendasikan saham-saham afiliasi keluarga Tohir, kecuali untuk jangka pendek atau trading. Bagaimana soal bisnis? Pengen mengulik lebih dalam soal emiten yang punya hubungan dengan keluarga Tohir? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!